Bayangin, top NFT yang memiliki volume tertinggi di Solana itu pindah chain loh. Dan tentu ini akan mempengaruhi volume transaksi chain Solana secara keseluruhan. Hai bro, Duta Crypto sekarang sudah mengadakan giveaway sebesar 1000 USDT atau senilai 15 juta rupiah. So, jika kamu tertarik untuk mendapatkan hadiah tersebut, langsung aja cek di dudakrypto.com slash free USDT. Atau kalian bisa klik link yang ada di description. Plus, jangan lupa untuk join channel telegram Duta Crypto Signal ya. Karena di dalam channel ini saya sering banget berbagi insight seputar cryptocurrency. Ribuan orang sudah join, silahkan kalian join karena ini 100% gratis. Nanti linknya saya taruh di description juga. Oke? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini kita akan membahas lagi tentang Solana atau coin Sol. Dimana ini merupakan salah satu coin yang mengalami penurunan harga yang tergolong sangat signifikan ya. Yang kalau kita cek di trading view, coin Sol ini telah mengalami penurunan sebesar 97% dari harga ATH-nya di 259 dolar. Wow, gila banget ya. Drop hampir 100%. Nah, drop-nya Solana ini disamping karena market crypto yang sekarang itu memang sedang mengalami momen beris ya. Sejak tahun 2022 kemarin. Juga karena didorong oleh runtuhnya raksasa FTX. Yes. Runtuhnya FTX itu memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap hancurnya coin Sol. Karena berdasarkan info, FTX itu memiliki ratusan juta dolar dalam bentuk aset coin Solana. Dan hampir setengahnya itu bersifat unlock. Artinya FTX itu bisa menjual coin Sol kapanpun ia mau. Jadi tidak menutup kemungkinan. Sebelum FTX mengajukan ke bangkrutan kemarin, perusahaan Sun Bank Man ini telah menjual aset Sol yang ia punya yang mengakibatkan harga coin Sol drop. Ngerti ya? Jadi memang ada relevansi antara coin Solana dan juga kasusnya FTX. Back to topic. Jadi disini itu ada kabar yang menurut saya kurang enak ya terkait dengan ekosistem blockchain Solana. Dimana top NFT Solana yaitu The Guts dan juga Yutz itu kabarnya akan melakukan migrasi blockchain. The Guts itu akan migrasi ke blockchain Ethereum. Dengan tujuan agar bisa bertumbuh menjadi lebih besar lagi. Karena memang Ethereum itu masih menjadi chain NFT terbesar di dunia. Sedangkan The Guts itu migrasi ke jaringan Polygon. Karena si creator itu melihat prospek yang luar biasa untuk blockchain Polygon. Ini bisa dibuktikan dengan keberhasilan Polygon dalam menggandeng nama-nama besar. Seperti ada Starbucks, Adidas, Nike, Reddit, dan Instagram untuk merilis NFT-nya di Polygon. Ini ya tampilan top NFT di ekosistem blockchain Solana berdasarkan data dari Magic Eden. Nah disini kita bisa lihat bahwa top 1 NFT Solana itu dipegang oleh NFT yang bernama Yutz. Dengan total volume ada sebanyak 2,4 juta koin Solana. Sedangkan The Guts itu berada di posisi kedua. Dengan volume total itu 3,1 juta koin Solana. Bayangin, top NFT yang memiliki volume tertinggi di Solana itu pindah chain loh. Dan tentu ini akan mempengaruhi volume transaksi chain Solana secara keseluruhan. Karena mau gimana pun, salah satu penyumbang terbesar dalam ekosistem blockchain itu ya NFT. Kalau top NFT-nya aja pindah chain, artinya disitu akan ada pergeseran volume dari chain yang lama ke chain yang baru. Dan disini, kemungkinan besar volume NFT blockchain Solana itu akan berpindah ke blockchain Ethereum dan Polygon. Ngerti ya alurnya? Karena volume Yutz dan juga The Guts itu sebelumnya berada di Solana. Dan akan migrasi ke Ethereum dan Polygon. Disamping itu, dengan berpindahnya NFT The Guts dan juga Yutz, ini bisa saja memicu pindahnya NFT Solana yang lainnya juga. Yang tentu ini akan berdampak buruk bagi volume Solana dan juga harga koin Sol. Jadi bisa dibilang, Solana saat ini berada di masa-masa yang rumit ya. Sudah kena efek dari bangkrutnya FTX, eh sekarang bakal ditinggal top NFT-nya. Tapi jujur, secara pandang saya pribadi, saya sih masih yakin ya dengan masa depan Solana. Karena kalau kita lihat, blockchain Solana ini merupakan salah satu blockchain yang paling banyak diadopsi selain Ethereum, Polygon, dan juga BSC. Plus, Vitalik Buterin, founder Ethereum, itu juga secara nyata memberikan dukungannya atas blockchain Solana. Ia mengatakan bahwa blockchain Solana itu memiliki masa depan yang cerah. Jarang banget loh Vitalik bisa support chain selain Ethereum. Itu artinya ada something special yang membuat Vitalik percaya dengan Solana. So, gimana nih menurut kalian? Kira-kira masa depan Solana ini bakal bagus gak sih? Atau Solana bakal jadi proyek mati? Tulis di kolom komentar ya. Don't forget like, share, and subscribe. See you.